Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini kita lagi main di Taman Marlin Cilacap Hai cepatnya ada jalan Taman Marlin itu di jalan dokter Sutomo dokter superemu ada di belakang rumah sakit umum darah Cilacap gitu ya Bu Iya itu jadi pintu masuknya untuk ke IGD ya Mari aku lihat di Purwokerto sih apa ada dua rumah sakitnya pun ada satu cuma kan ada bisa masuk lewat yang menjelupan kalau yang jadi panjang banget sampai kebelah kalaupun Iya kalau yang jalur depan kan lewat jalan ini jangan apa ya ya kata-kata sumrotok tetap seputup kalau ngeho itu sampai belakang berarti itu dari parkir di luar aja ya jalan itu ya ini tangan marlin itu jadi uang hijau terbuka sekarang lagi musim beberapa tempat lagi dibikin memang untuk mungkin penghijauan kota ya juga dibikin seindah mungkin biar bisa untuk kegiatan olahraga untuk refreshing yang sederhana gitu lah ini juga di ini ya siapa bu di jalan Rinjani siapa bu ukurnya itu juga tidak di menbapak tegak jelatanya apapun RHT itu memang hijau terbuka terbuka ini kakak lagi beli apapun ini kakak lagi beli telur gulung terlihat kesukaannya jualan berapa lama di sini udah pernah bikin di rumah tapi nggak jadi nggak mau belum setelah ini jadi ya jadi beli di sini ibunya juga itu caranya harus yang mendidih terus telurnya itu udah dikocok terus di tadinya dimana jualannya oh terus pindah-pindah terus dulu ibunya dulunya jualan di alun-alun kan sekarang udah nggak boleh sampai sore lah ya tapi karena alun-alun jelacap ada yang kesini ada yang ke rawa bendungan seperti perluasannya perluasan kota setiap hari ramai utama weekend ya pedagangnya di pasar gede itu banyak juga yang pindah ke jalan rawa bendungan pun di mana ada teman Marlin itu punya resode ya uang tentunya untuk bisnis apapun itu ya namanya usaha kan rezeki Allah yang atur ya jadi kita sampai ke sini tapi perutnya lapar jadi Bunda kuliner banyak sekali ya nih teman-teman Marlin kalau udah beli banyak tapi kita masuk dan makan-makan disitu bawa nasi kotak juga nih Bunda itu temannya memang belum begitu hijau ya ya iya tuh bukan pohonnya masih kecil-kecil itu es pas baru aja pembukaan rumah ini masih masih butuh waktu lah untuk memang benar-benar hijau Hai cuma ini aku aku tekan perven itu mobil yang hijau itu Oh itu kebab ya ada tulisannya kebab iya kayaknya kok orangnya kreatif banget yang punya mobil van seperti kemper van ya mobil yang buat camping itu apa kita beli aja di modif seperti ini nah ini kan akhirnya Bunda deket ya kesini kita juga tertarik dengan mobilnya unika dia jualan apa ternyata ya enggak cuma satu macem ya bener ada burger ada keberbuan semua ada minuman gitu tadi sih kita belum nyobain yang lain-lainnya baru minumannya iya karena kan udah ada makanan banyak itu tadi terus ini juga si ibu karena suasana pandemi bagaimana caranya utar otak agar dapur tetap ngebul gitu ya jadi dia profesi sebenarnya dalam tukang rias tukang rias nganten sama dekorasi dekorasi kayak gitu tukang dekor ternyata rapi nih kan cuma kan karena ya itu pandemi mungkin kan panggilannya kurang hajatan jangan kemarin kan juga kurang gitu kan jadi jualan iya jadi modif lah agar dapur tetap ngebul gitu 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 ya jadi ini di modif sendiri ternyata pun mobilnya sama suaminya ini di modif sendiri jadi kamper van buat jualan ini macam-macam ya dan kita beli kesini juga karena tertarik ternyata ini mobilnya juga masih sejalan pun masih layak jalan masih luar kota malah katanya tadi sampai Semarang pulak baliknya asli ya cantik warnanya ijo toska perpaduan sama terus ya sama-sama ya karena ibunya itu sukan dekor ini lebih estetik untuk menghias kayak gitu untuk menarik pelanggan dihias dengan buah-buah plastik gitu ya seperti dihajatan itu terus nih minumannya itu kayak yang dijual di cafe sih ya jadi kayak ada soft dreamnya kayak ada yang dari susu juga terus hot dreamnya juga ada cuma tadi kita milihnya yang basicnya susu ya karena anak-anak kan memang kalau salon biasanya suaminya cokelat sama strobe enak saja ya tadi hahaha berapa harganya itu tadi itu satu poj itu 7.000 jadi modelnya pakai poj plastik poj itu nggak pakai gelas diminum langsung habis itu eh iya jadi nggak nggak terasa berapa mili itu nggak ada sekitar 300 mili kan unik mah mobil ini itu ada yang beli di belakang beli apa sama-sama pedat langsung mampir itu beli itu beli itu beli juga ini katanya bekas mobil unilever ini pun iya mobil sales unilever terus dibeli sama si bapak kemudian itulah mungkin karena mikir gimana caranya biar ada pendapatan tetap mode sendiri kemudian ada ide jualan tapi pinter ngecat juga ini karena rapih atau memang sudah dicat berarti masih jalan ini ya om mobilnya masih jalan ya tapi ratifnya itu betul oh iya iya berarti gak cuma hot dog iya itu tadi lihat ada roti-rotinya tadi beli memang mau dibikin kayak gini ya Akan untuk minuman satu set ya sama kebab buah kalau kebab buah memang pernah Oh itu kebab buah bukan kebab yang pergi itu isinya buah-buahan di situ versinya manis gitu Oh ini yang kebab roti Maryam mungkin pernah gak jasirah harapin ibunya sama satu lagi nih udah juga pengen ini ini beli batagor-batagor kriuk karena kan biasanya batagor Eh ya batagor di bandung katanya asli wui nah ini pintu gerbangnya Taman Marlin bagus-bagus ya masih baru sih kita jalan-jalan ya ini ada air mansurnya juga pun Iya tapi lagi nggak dinyalain mungkin kalau malem ya dinyalain ya nah ini atapnya mana ini kenapa cuma nggak pakai atap karena kan memang dibuatnya konsepnya terbuka konsepnya terbuka ya buat bun jadi disitu biar udara juga lepas gitu cuma yaitu kalau hujan yang paling ada tempat ada tempat berteduhnya di itu kan ada panas kepanasan jadi ada cerita lucu nih dulu tidak pantuku itu ada kan macam-macam atap kayak gitu orangnya tuh dibawahnya lho pas lagi hujan lo kok tetap kehujanan ya padahal udah berteduh dilihat ke atas wala itu enggak ada atapnya cuma rangka-rangka besi aja cuma kalau yang dilapang tubuh sudah ada tanamannya ya ya ada tanamannya jadi orang yang berteduh kesitu itu mengira disitu itu udah aman tempat duduk ada atap-atapnya kayak gitu ternyata cuma rangka-rangkanya aja temen-temen ini kita mengelilingi Taman Marlin ya ini ini harusnya air mansur ini tengah dan itu ada juga patung ikan Marlin teman-teman gede banget ya Hai ini kemudian dilatakan memang apa namanya kota laduhan ya ya banyak-banyak lagi jadi memang ikonnya ikan Iya udah dulu ya teman-teman jalan-jalan sorenya lain waktu kita review lagi tempat-tempat yang baru lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh